Intro Intinya adalah terjadi suatu penyimpangan behavior Sudah diajari, sudah pernah bisa, kok terjadi kesalahan Apa yang menyebabkan itu? Ada tiga langkah delegasi Yang pertama, saya melakukan, Anda melihat Yang kedua, Anda melakukan, saya melihat Dan yang ketiga, Anda melakukan, saya tidak melihat Seolah sederhana, tapi prakteknya tak sesederhana itu Prakteknya adalah, saya melakukan, Anda melihat Saya melakukan, Anda melihat Saya melakukan, Anda melihat Saya setengah melakukan, Anda setengah melakukan Saya setengah melakukan, Anda setengah melakukan Saya tiga perempat melakukan, Anda seperempat melakukan Anda melakukan, saya mendampingi Anda Anda melakukan lagi, saya mengkoreksi lagi Anda melakukan, saya masih mengamati Dan sampai suatu saat baru saya bisa melepaskan Anda melakukan, saya tidak melihat Kesalahan dalam pendelegasian ada beberapa macam Yang pertama, terlalu cepat melepaskan pendelegasiannya Tadi tiga-tiganya dimakan secara mentah-mentah Saya melakukan, Anda melihat, kemudian langsung dia suruh melakukan dan kita melihat langsung Dan yang parahnya, yang ketiga, besoknya dia melakukan, kita langsung tidak melihat Belum tentu, kadang-kadang kita juga mendapatkan bahwa mereka melakukan kesalahan yang berulang-ulang Dan belum tentu juga, apa yang kita ajarkan, tidak mereka serap dengan sempurna Nah, kesalahan yang kedua, yang paling fatal Belum mengajarkan, belum menyontohkan, sudah memerintahkan dan meninggalkan Ini yang salah Seringkali ditutup dengan pernyataan begini, kalau terjadi kesalahan Masa kamu tidak tahu sih, seperti apa harusnya Mungkin dia akan menjawab begini Enggak tahu Pak, enggak tahu, enggak tahu Kan belum pernah diajarin gitu loh Makanya di sini ada suatu proses Yang disebut dengan training, practicing, coaching, mentoring Inilah yang saya terapkan di Young Entrepreneur Academy Training Yang pertama, mengajarkan lebih dahulu Standarisasi yang benarnya sebenarnya seperti apa Karena jika tidak diajarkan cara mengelap yang benar itu seperti apa Mungkin mereka punya standarisasi yang berbeda dengan kita Dan akhirnya membuat kesalahan Yang tidak sesuai dengan standarisasi kita Setelah kita mengajarkan, kemudian baru kita uji dia Dia mempratihkan, makanya setelah training adalah practice Practicing alias mempratihkan Kemudian kita lihat, kadang terjadi pengkoreksian Atau, kalau sudah benar prakteknya Sesekali terjadi penyimpangan Kita panggil lagi, baru kita lakukan namanya coaching Seperti apa tuh? Bukan kucing ya Co-cing Intinya adalah Terjadi suatu penyimpangan behavior Dari teori vs praktek Sudah diajari Sudah pernah bisa Kok terjadi kesalahan Apa yang menyebabkan itu? Oh iya Pada saat tadi saya mengejarkan itu Ada HP saya berbunyi Terus kemudian Saya pegang HPnya Dan saya kelupaan ngerjain selanjutnya Nah inilah saatnya kita menyempurnakan sistem kita Mungkin pada saat bekerja HP tidak diizinkan Untuk dipegang Itu contohnya Dan kemudian Berbicara masalah mentoring Apa sih mentoring itu? Mentoring ini Lebih ke praktek di lapangan Seorang mentor atau praktisi tersebut Bedanya seorang mentor dengan seorang coach adalah Jam terbang Seorang mentor punya jam terbang Mungkin seorang coach Tidak setinggi jam terbangnya mentor Tapi setidaknya sudah pernah Atau harus pernah Mempratekan Minimum Sekali dan benar Nah seorang mentor Berbeda Seorang mentor memberikan Tips-tips di lapangan Jika terjadi suatu Permasalahan-permasalahan Yang mungkin Belum pernah diajarkan sebelumnya Contohnya Misalkan Dalam menghadapi klien Seorang salesman Menanyakan Kalau kliennya seperti gini Harusnya bagaimana Pak? Kemarin kan belum diajarkan pada saat trainingnya Iya Mungkin di training Studi kasusnya tidak lengkap sekali Nah sang mentor inilah yang membimbing Si Mintinya Agar mendapatkan Database Variasi Solusi Yang Paripurna Begitu kira-kira Ada hubungannya Antara Pendelegasian Dengan Training Practicing Coaching Dan Mentoring Terima kasih telah menonton!